Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah, Naomi, tadi kita sudah ngomong sama tiga serikan di kita tentang fashion. Dan kita sudah lihat sendiri ya, karya-karya mereka di belakang ini. Tadi sempat disebutkan juga dari karyanya Ibu Natasha Shina, yang awalnya abu-abu tadi ya, kalau mungkin viewers sempat perhatikan, sekarang berubah warna jadi warna biru. Inilah koleksi lebarannya ya, dari Naswear. Gak hanya itu, cuma ada juga dari karya Ibu Wiwi, dan juga Ibu Ira. Ibu Ira. Luar biasa. Nah, fashion sudah sepertinya kurang lengkap nih, kalau kita gak ngomongin tentang menu lebaran. Makanan juga. Well, jadi kan kita juga lagi di Dion Restoran ya, yang meskipun secara arsitekturnya dia terkesan western, Yunani, seperti itu, tapi makanannya pun juga khas lebaran. Ada apa aja, Ibu? Silahkan. Kita saat ini yang depan saya adalah naso buntut bakar ya, tetap ada buahnya, karena ini buntut. Kebetulan di sini ada nasi jeruk campur Bali, jadi macam-macam. Mantap. Masuk ada sayuran dan lain-lain. Di sana ada nasi kebuli, dengan menggunakan iga. Waduh, ini emang bener-bener menu yang sangat akrab, sangat general untuk dimakan di hari lebaran ya, Naomi. Ini aku udah gak sabar loh, mau nyantep loh. Saya juga mau. Saya boleh, kita makan bersama ya, Ibu Ibu? Oh iya, iya. Yuk kita silahkan makan bersama. Ini ya viewers, biar viewers gak ngilir ya. Kita coba ya. Harus coba dong. Harus coba dong. Hari lebaran kan harus makan banyak ya. Nah viewers, tadi kita udah ngomongin fashion, udah ngomongin makanan, lengkap banget pokoknya. Ini semua juga makannya enak-enak, kuenya cantik-cantik, dan tentunya sangat menarik. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.